Satu persatu, pelayat mulai bertakziah ke rumah duka pelawak Sri Mulat Polo, Desa Kartosari, Kecamatan Kegger, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi 7 Maret 2024. Beberapa kerabat terpantau tengah menunggu kedatangan jenazah yang diperangkatkan dari tempat persemayaman di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu Malam 6 Maret 2024. Selain itu, tampak sudah ada karangan bunga di depan rumah duka keluarga mendiang sebagai tanda turut berduga cita. Pelawak dengan nama asli Christian Baratanugroho ini tutup usia setelah berjuang melawan sakit baru-baru yang diidap sudah lama. Selama akhir hayat, Polo tampil dengan kumis dan topi baret ketika menghibur masyarakat luas. Dari panggung ke panggung hingga merambah ke layar kaca televisi. Polo juga diketahui membintangi banyak film dan sinetron ternama, mulai kejarlah jodoh kau kutangkap, jodoh wasiat bapak, dan orang ketiga. Selamat menikmati. Mas Polo di besar, kecil, besar, dan ini berkembang di Madun juga di rumah ini. Mas Polo ini, di Madun ini orangnya kayak gimana Pak? Mas Polo ya kalau mulai dari masa kecilnya, Mas Polo itu istilahnya kreatif, tapi yunakal. Dan ya mulai dari kecil kalau saya ceritakan, saya jarak dari dengan Mas Polo kan terlalu jauh. Mas Polo anak pertama, saya anak ke-8, jadi saya dapat cerita-cerita itu ya dari teman-teman Mas Polo masa kecil ya. Orangnya ya dari awal memang senang guyon, senang guyon, senang jahilin teman-temannya. Sakitnya sakit apa ini Pak? Mas Polo, 2-3 tahun kemarin kan kena radang paru-paru. Tapi kemudian berjalannya waktu sudah dinyatakan baik, sembuh. Kemudian ya baru satu bulan, satu bulanan ini ada kayak semacam sesek nafas. Jadi ya kayak apa ya, istilahnya, kambuh lah seperti itu. Perawatan di rumah sakit terakhir hari kemarin itu masuk jam 5 pagi, setengah 5 pagi sampai dengan jam 12. Jadi tidak ada proses uknam sebenarnya. Terakhir ke... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.